Loh, nak, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Aku kebetulan lewat, mah. Mah, istriku mana, mah? Dia ada di dalam, lagi istirahat. Istriku! Sayang, bukannya kamu lagi istirahat? Sayang, aku... Mana boleh, dia ini tidur terus. Dia harus beraktifitas juga. Oh, aku kira kamu lagi cuci baju, sayang. Dia, mana boleh disuruh cuci baju. Bener, sayang. Kalau ada pekerjaan rumah, minta tolong mama aja ya. Iya, ada mama di rumah. Kamu tenang aja. Iya, aku tahu. Sayang, ayo kita duduk sini, yuk. Tidak, pelan-pelan, sayang. Sayang, kamu udah makan belum? Sudah makan, sayang. Kamu kok nggak bilang kalau mau pulang ke rumah? Kebetulan aku lewat. Jadi aku mau ambil ke rumah, mau lihat kamu, sayang. Kamu pulang kok nggak bilang-bilang dulu? Apa, abis ini kamu pergi lagi? Aku disini cuma setengah jam, sayang. Bentar lagi aku harus balik. Terus, kapan kamu pulang lagi? Setelah satu bulan, aku akan pulang ke rumah. Dan tanya temenin kamu, sayang. Oke? Sayang, aku ambil ke air minum dulu ya. Tidak, aku ambil ke air minum dulu ya. Sayang, kamu sudah makan belum? Ini sudah jam 2 lebih, mana mungkin dia belum makan? Sayang, sekarang saatnya kamu makan buah. Biar sehat, aku pergi dulu ya. Kamu sudah mau pergi sekarang? Iya, mbak. Aku pergi dulu ya. Bajunya belum selesai dicuci. Selesaikan dulu. Ma, aku lapar. Kamu lapar memangnya kamu nggak bisa masalah sendiri? Bahan-bahan kan sudah dibelikan? Betul. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sayang, maaf, maaf, maafin aku. Aku nggak tahu kamu diperlakukan seburuk ini di rumah keluarga ku sendiri. Aku yang salah. Seharusnya aku lebih cepat tahu. Eh, Ki? Kamu belum pergi? Ma, ini makanan yang mama kasih buat menantu mama yang lagi hamil 8 bulan, maaf. Kan dia sendiri yang mau makan ini. Mama bohong. Dia nggak suka makan mie instan. Masa mama nggak tahu? Waktu mama hamil kamu, mama juga biasa kok makan ini. Emangnya bisa disamakan, maaf? Dia sekarang lagi hamil 8 bulan, maaf. Tapi mama suruh nilat suci baju, maaf. Kamu itu tahu apa sih? Banyak gerak itu bagus. Nanti bisa melahirkan dengan mudah. Mama cari-cari alasan aja. Mana buah yang tadi aku bawa pulang, maaf? Menantu-menantu lain sangat diperhatikan dan disayang oleh mertuanya. Tapi bagaimana mama memperlakukan menantu mama sendiri, maaf? Kenapa mama bisa setega ini? Apakah nanti yang baik hati? Jadi mudah ditindas, maaf? Aku harus ngomong apa sama mama? Ma... Mama ini hanya membantu memenjaga harga diri. Kalau enggak, bagaimana posisimu sebagai laki-laki di rumah ini? Apa aku masih bisa dibilang laki-laki, ma? Aku bahkan melindungi istriku sendiri. Aku enggak mampu, ma. Apa aku bisa dibilang laki-laki, ma? Sayang. Kamu enggak perlu membela mama, ya? Oke? Ma... Dia ini istriku, ma. Dia juga menantu mama. Dan dia adalah orang yang akan dipanggil mama oleh anakku. Kenapa mama bisa memperlakukan dia sekejam ini, ma? Kamu tanya aja sama dia. Apa mama... Mama jahat sama dia? Ma... Mama jahat sama dia. Mama jahat sama dia. Terima kasih.